Pemirsa PDI Perjuangan Absen di Pilkada Sumatera Barat. Pernyataan kontroversi Puan Maharani membuat pasangan Mulyadi dan Ali Mughin mengembalikan surat rekomendasi dukungan dan mendaftar hanya bersama Demokrat dan PAN. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi dan Ali Mughini minggu kemarin mendaftar ke KPU Sumatera Barat. Namun pasangan Mulyadi Ali mendaftar hanya dengan dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional tanpa PDI Perjuangan. Surat dukungan PDI Perjuangan dikembalikan karena menampung aspirasi pendukung Mulyadi Ali. Menampung aspirasi masyarakat, baik itu para tokoh ulama, dari MUI, dari Minimama, Bundokanduang, Ranah dan Rantau, semuanya ya, dan juga partai-partai politik. Jadi untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf, untuk itu maka Bapak Isnyur Haji Mulyadi, calon gubernur, saya calon wakil gubernur, memutuskan kami cukup diusung dengan dua partai saja, yaitu Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional. Ini menampung semua masukan dari silu. Merespon sikap Mulyadi Ali, PDI Perjuangan tidak punya pilihan selain memutuskan absen di Pilkada Sumatera Barat Desember mendatang. Sehubungan dengan rekaman Ali Mupni yang mengembalikan rekomendasi dan pernyataan Mulyadi bahwa belum adanya B1 KWK dari PDI Perjuangan yang diserahkan, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa karena harus mengetahui hal tersebut dari media. Harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami. Datang nampak mungka, pergi nampak punggung. Dengan demikian drama yang ngalor hidul ini telah mencapai ujungnya. DPD-PDI Perjuangan dalam hal ini bersikap untuk tidak lagi mengikuti pemilihan gubernur Sumatera Barat 2020. Dengan Ivan Aryatna Wijaya. Kisru PDI Perjuangan dan pasangan mulia di Ali Mughni yang merupakan kader Demokrat dan PAN dipicu pernyataan Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani saat pengumuman kandidat. Saat itu, Puan mengutarakan harapannya agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Pernyataan Puan menyulut reaksi keras masyarakat Sumatera Barat. Tim Liputan AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.